Partai Garuda meyakini bahwa gugatan uji materi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas maksimal usia calon presiden dan calon wakil presiden pasti ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan, Hal itu karena berkaca pada putusan MK sebelumnya yang menolak gugatan uji materi dengan permohonan batas minimal usia capres-cawa pres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Menurut MK kata Teddy, Mahkamah tidak berwenang menentukan batasan angka usia capres-cawa pres karena tidak ada alat ukur mengenai hal tersebut. Selain itu, Teddy menyoroti bahwa Indonesia sampai hari ini memiliki wakil presiden yang berusia 76 tahun ketika dilantik, serta masih bisa menjalankan fungsi dan tugas dengan baik. Oleh karenanya, ia meyakini alasan MK untuk menolak gugatan batas maksimal usia capres-cawa pres semakin menguat. Partai Garuda kata Teddy mendukung MK untuk membuat putusan yang tidak bisa diintervensi pihak manapun. Partai Garuda merupakan salah satu partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia maju, mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Sementara itu, nama Gibran Raka Buming Raka diumumkan sebagai bakal cawa pres pada minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Di sisi lain, Partai Garuda juga merupakan salah pemohon uji materi undang-undang pemilu. Dalam perkara nomor 51 Garing PUU Strip 21 Garing 2023 itu, Partai Garuda memohon batas usia capres dan cawa pres diubah menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Gugatan tersebut ditolak oleh MK dalam persidangan yang dilakukan di gedung MK Jakarta pada Senin 26.10. Namun, MK mengabulkan sebagian perkara nomor 90 Garing PUU Strip 21 Garing 2023 terkait tambahan ketentuan usia capres-cawa pres menjadi 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilu kepala daerah. Sementara itu, putusan MK atas gugatan uji materi mengenai batas maksimal usia capres-cawa pres akan dibacakan pada hari ini. Terdapat tiga perkara yang akan diputus hari ini dengan pokok permohonan adanya batas maksimal usia capres-cawa pres, yakni perkara nomor 102 Garing PUU Strip 21 Garing 2023, 104 Garing PUU Strip 21 Garing 2023, dan 107 Garing PUU Strip 21 Garing 2023. Perkara nomor 102 dan 107 memohon mahkamah menetapkan 40 tahun sebagai batas minimal dan 70 tahun batas usia maksimal capres-cawa pres. Sementara itu, perkara nomor 104 memohon 21 tahun sebagai batas minimal dan paling tinggi berusia 65 tahun. dan kunjungi laman portal jabarnews.com